Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri pelantikan pengurus cabang keluarga alumni Gajamada, Kabupaten Kota se-provinsi Jambi tahun 2023. Dalam kesempatan itu, wagup berharap agar pengurus yang dilantik memberikan sumbengsi pemikiran, saran dan juga pendapat yang konstruktif, dan juga turut serta membantu pemerintah dalam mengembangkan berbagai sektor pembangunan, demi peningkatan pembangunan dan kemajuan Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi dibentuknya kepengurusan cabang keluarga alumni Universitas Gajamada atau Kagama Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan silaturahmi sesama alumni, sekaligus untuk memelihara kepedulian terhadap Alma Matar. Silaturahmi yang kuat sesama alumni yang terwadahi dalam ikatan keluarga alumni, diharapkan bisa menghasilkan gagasan dan pemikiran yang bermanfaat, Bukan hanya untuk alumni dalam hal ini alumni Universitas Gajamada yang ada di Provinsi Jambi, tetapi juga untuk pembangunan daerah se-provinsi Jambi. Hal itu disampaikan wagup saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang Kagama Kabupaten Kota se-provinsi Jambi di sebuah hotel di Jambi pada Sabtu 28 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Sani menyambut baik dibentuknya kepengurusan cabang Kagama Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, apalagi Universitas Gajamada merupakan salah satu perguruan tinggi ternama dan terbesar di Indonesia. Maka pemikiran besar dari Kagama se-provinsi Jambi dinantikan. Abdullah Sani juga meminta kepada seluruh pengurus yang dilantik untuk bisa meningkatkan solidaritas dalam merumuskan dan melaksanakan program kerja yang bermanfaat bagi Kagama Provinsi Jambi serta kontributif terhadap pembangunan daerah di Provinsi Jambi. Harapannya adalah sebagaimana sebanyak kita tahu juga bahwa alumni Gajamada ini sudah sekian lama. Bahkan mungkin sejak kami saya masa anak-anak sudah eksis di Provinsi Jambi dan kota ini. Karena banyak alumni yang sudah ikut serta dan kelihatannya, kan kelihatannya. Kita lihat saja berapa pejabat yang sudah lama-lama dulu sampai sekarang yang alumni tidak ada. Tapi harapan dengan perhatikan yang penyegaran kembali ketua, lebih semangat BSC lagi dan mudah-mudahan dapat bermitra dengan pemerintah Bersambi di dalam membangun kebersamaan, membangun Jambi, Provinsi Jambi tercinta ini. Sementara itu, Ketua Pengurus Kagama Provinsi Jambi, Farti Suandri mengungkapkan bahwa yang dilantik hari ini terdiri dari sembilan kabupaten dan ia menjelaskan bahwa program kerja yang mereka lakukan pada tahun ini adalah untuk mempermudah calon mahasiswa-mahasiswi yang ingin masuk ke kampus UGM. Ketua Pengurusan Pusat, jadi dia harus hadir kami dalam ini pelaksanaan tentang kepengurusan-kepengurusan Ketua Pengurusan Pusat ini yang nantinya itu ada program kemungkinan kepercaya banyak yang akan terjadi untuk menghadapi 20.000.000 pembatan nantinya. Ketua Pengurusan Pusat, Ketua Pengurusan Pusat, Ketua Pengurusan Pusat, Ketua Pengurusan Pusat Rian Cencen, CETV, melaporkan